Jadi Sasaki Kojiro ini adalah salah satu samurai terkenal yang berada di era Azuchi Momoyama Nah untuk Lupu ini sendiri, beliau ini adalah seorang panglima perang yang mana tidak loyal sama sekali Nah untuk supporternya, kalian tahu itu ada anaknya mereka yaitu kan Kain dan Habel atau Kobil dan Hobil Suka anime boleh, otaku boleh, goblok jangan Terima kasih Sebenarnya awalnya aku buat khusus untuk Gintama dan itu adalah referensi inspirasi Tempat dimana kita itu mengulik, mencari tahu bagaimana sang mangaka, bagaimana sang kreator itu mendapatkan inspirasi untuk diterapkan ke dalam cerita yang akan beliau buat Karena aku selalu berpandangan, berpendapat, suka anime boleh, otaku boleh, goblok jangan Jadi langsung kita mulai aja, kali ini untuk part pertama aku akan bahas untuk combatants manusianya, untuk para petarung-petarung manusianya Cuma 3 awal, 3 ronda awal yang sudah dianimasikan Langsung kita mulai aja ya, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian bisa membahas ini Jangan lupa di follow Instagram dan subscribe sebagai soal cinta anime Sebagai soal cinta anime, sebagai soal cinta aku Dan aku sharingkan ke kalian, tapi barangkali kalau nanti dalam jelasan aku ada yang kurang, ada yang keliru Tolong dikoreksi, tolong ditambahkan Oke, jadi kita mulai Pertama dari Lupu dulu nih Jadi combatant pertama kita Lupu itu lahir dengan nama Feng Shian Beliau ini adalah salah satu tokoh yang terkenal di era Three Kingdoms Three Kingdoms adalah salah satu periode sejarah Cina yang terjadi di tahun 220-280 setelah Masehi Ini aku gak akan bahas detail banget, rinci banget soal Three Kingdoms-nya Gitu ya, karena seperti kalian tau Peradaban Cina, peradaban negara Cina itu adalah salah satu yang paling tua hingga saat ini Salah satu Dan masih bertahan sampai saat ini peradaban manusianya itu dari dataran Cina Jadi itu panjang banget, ribuan tahun, kulminasi ribuan tahun Aku gak akan bisa bahas secara detail Cuman intinya, buat kalian yang belum ngerti Three Kingdoms itu buat yang mungkin belum pernah main Dynasty Warrior gitu ya Three Kingdoms itu adalah era yang disebut-sebut sebagai salah satu era paling bersejarah Dan paling berdarah dalam sejarah negara Cina Namanya Three Kingdoms, maka ada tiga kerajaan Yang saat itu memimpin atau menguasai lah Saling memperebutkan kekuasaan di dataran Cina Itu ada negara Wei, ada negara Shu, sama negara Wu Nah untuk Lupu ini sendiri, beliau ini adalah seorang panglima perang Yang mana tidak loyal sama sekali Jadi beliau itu menurut, gini ya Ini harus aku tekankan Meskipun benar, karakter-karakter nanti ada Sasaki Kojiro, ada Lupu Berdua ini adalah tokoh sejarah Tetapi dalam perkembangan tokoh ini Itu kemudian ditwis dengan adanya karya seni Entah novel, entah film, entah game Sehingga karya seni ini kemudian menjadi bias Menjadi apa ya Seakan-akan tokoh yang dulunya itu seperti apa Karakternya, image-nya itu diubah dengan karya seni ini tadi Kita bahkan gak ngerti sebenar perwujudan fisiknya seperti apa Perawakannya kayak gimana, penampilannya kayak apa Menurut catatan sejarah itu kita gak ngerti Cuman ada satu lukisan ini doang yang menunjukkan ini loh si Lupu Nah menurut catatan sejarah, beliau ini orangnya tidak loyal Karena ketika beliau masuk ke dunia militer nih Beliau itu tidak pernah stuck atau berhenti di satu tuan, di satu majikan Jadi beliau itu selalu mencari warlord gitu Atau kayak penguasa yang baru Selalu ganti-ganti Jadi misalnya udah ada satu majikannya dia nih Kemudian ada orang lain berkuasa yang nawarin dia sesuatu gitu ya Dia akan tergoda, dia meleng nih Kemudian memihak yang baru itu Yang sekarang yang lama dibunuh, ditinggalkan, dikianati Selalu seperti itu dan itu berkali-kali Gak cuman satu dua kali Untuk kemumuan bertarungnya sendiri Beliau memang sangat amat mumpuni dalam urusan bertarung Makanya beliau dijuluki The Flying General Tetapi beliau ini punya Namanya manusia pasti punya kejelekan lah ya Dan kejelekannya beliau itu temperamental orangnya Orangnya itu gerasa gerusu gitu ya Gerasa gerusu itu langsung Segala sesuatu lah Langsung gak pakai pikir panjang gitu lah Langsung diambil aja Tabrak aja semua Ditembus aja Langsung dilakuin aja Dan kemudian beliau juga terhadap bawahannya Juga semena-mena lah Dan memang beliau sendiri itu gampang skeptis dengan orang lain Dengan orang lain itu selalu curiga jawabannya Makanya dia gampang Pindah-pindah ally gitu ya Pindah sekutu Yang penting menguntungkan beliausnya sendiri Tadi aku udah bilang Beliau cukup kuat gitu Cukup mempunyai dalam bertarung Dan memang Ini aku singgung Gak cuman karakternya Tapi para supporternya nih ya Kalian tau supporternya itu Ada tiga orang Yang tampilannya kayak anggota kerajaan Itu ada Yubei Ada Guanyi Sama Changfei Mereka ini Bukan temen Sebenernya Bukan sekutu Mereka ini Adalah lawannya Si Lupu Jadi pernah dalam suatu kisah Dikisahkan Dalam pertempuran gerbang hulau Kalau gak salah Si Lupu ini menghadapi Tiga orang ini sekaligus Dan beliau Si Lupu ini Masih bisa bertahan Selamat Dan Ya bisa dibilang menang lah Meskipun gak bisa mengalahkan semuanya Tapi masih bisa selamat Kalau kalian ingat Supporternya ada lagi Kayak dia itu Pemimpin pasukannya Ada Aku lupa nama jebangnya siapa Tapi namanya adalah Chen Kong Jadi Chen Kong ini Itu memang adalah Kayak penasehatnya Si Lupu Dan si Chen Kong ini Ikut Dieksekusi Jadi kayak di Rekarof Ragnarok lah ya Sama-sama ikut mati Demi tuannya Ketika memang si Lupu Dieksekusi oleh Cao Cao Dan kalau di Rekarof Ragnarok Kan ditunjukin tuh ya Sejarah yang ada itu salah Itu kan Ditwis gitu ya Dengan unsur fiksi tuh Memang kenyataannya Dalam cerita yang ada Dalam catatan sejarah yang ada Ketika Dieksekusi itu Beliau itu Agak cemen gitu Jadi Ketika dibawa tuh Beliau bilang Tuanku Cao Cao Tolong ampuni aku Tolong maafkan aku Tolong kasih aku kesempatan lain Biarkan aku memimpin pasukanmu Bayangkan lah Kalau misal Pasukanmu itu Aku yang mimpin Kayak segimana berjaya-nya kamu Kan kalau di Rekarof Ragnarok Digambarkan Kalau ketika Dieksekusi Dia malah Awalnya dia agak nangis Meronta-ronta Tapi sebenernya itu Karena dia bosen Gitu kan digambarkan Tapi sebenernya Kalau yang di Sejarah yang ada nih Dengan novel yang ada Dia diceritakan seperti itu Beliau itu Meronta-rontanya Karena memang minta tolong Diampuni gitu lah Jangan sampai Beliau ini mati Nah itu pertama Untuk si Lupu Kita lanjut Kompeten kedua The Father of Humanity Sang manusia pertama Nabi Adam Ini pembicaranya kan Bersinggungan dengan agama Apapun agama kalian Gak usah ada Perdebatan soal agama Oke Aku gak mau ada Perdebatan soal agama Kita belajar aja Sama-sama Apa yang kalian percayai Di agama kalian Mungkin sedikit berbeda Dan yaudah diterima Anggap itu sebagai pengetahuan Karena itu yang aku lakukan Ketika aku riset Dan sekarang aku sampaikan ke kalian Jadi kita tahu bersama Nabi Adam Dipercaya sebagai manusia pertama Di berbagai agama Di Islam Di Kristen Kita ya Protestan Katolik Atau di Yahudi Secara garis besar Aku sampaikan yang Samanya aja Dan garis besarnya ya Kita tahu Kalau Nabi Adam itu Diciptakan sebagai manusia pertama Oleh Tuhan Allah Tuhan Allah mengambil Tanah Kemudian diembuskan Terlahirlah Sesosok manusia Yang diciptakan Seturut rupa dia Dan itu kan yang kemudian Ditwis ya Kalau gak salah Aku gak kristinisasi Aku katolik Aku gak kristinisasi Cuma kalau kalian nonton Di Rekord Reflect Itu waktu tarung Sama si Zeus Adam kan kekuatannya Dia itu Ada pakai Ayat Alkitab Kejadian berapa Aku lupa Dimana dikatakan Bahwa Tuhan Allah Menciptakan Adam Seturut rupanya dia Dan makanya Dia itu punya kekuatan Untuk meniru Kekuatan Dewa Kalau di animenya Divine Reflection Long story short Intinya kemudian Si Adam ini tinggal Di Taman Eden Kemudian Diambil tulang rusuknya Ketika tidur Diambil tulang sesosok Wanita Yaitu Eve Yang akan menjadi Penampingnya dia Sampai akhirnya ketika Di Taman Eden itu Dua manusia ini Kalau Sorry mungkin Kalau aku salah Cuman setahuku Di Kristen itu Yang dibilang Kalau si Si Hawa duluan nih Yang digoda Koreks aku Kalau aku salah ya Cuman setahuku seperti itu Sehingga akhirnya Kalau di animenya Kan diceritakan gitu ya Si Hawanya Si Eve nya itu lagi Main-main di kebun Di taman Terus ada Apple Yang mana kalau di Islam Wah Kuldi gitu kan Kemudian digoda nih sama Setan Sama seekor ular Some people Belief it was Lucifer Some others Belief it was Satan Tapi kita gak akan Kita gak akan bahas itulah Ini ada setan Ini ada devil Yang kemudian menggoda Manusia ini tadi Dan kemudian terjatuhlah Manusia karena makan Buah terlarang itu tadi Kedalam dosa Untuk pertama kalinya Hawa kemudian Ngajak Adam Sama-sama makan Dan akhirnya Karena ketahuannya Sama si Tuhan Allah Akhirnya mereka berdua Dikeluarkan dari Taman Eden Dan mereka Tinggal sebagai manusia Selainya kita semua sekarang Nah kalau di record of Fagner Rock Kita tahu itu ada modelnya Dibuat kayak pengadilan gitu kan Diadili nih si Si Hawanya Si Eve nya diadili Karena udah makan Buahnya ini tadi Terus tiba-tiba si Adam nya masuk Kedalam pengadilannya Itu yang mana Jelas itu sekali lagi Semuanya fiksi Kita tahu bersama gitu lah ya Cuman bagaimana Sang kreator itu Menciptakan sebuah Sebuah fantasi nih Kalau sebenarnya Adam itu Segitu kerennya gitu orangnya Segitu badassnya orangnya Tapi yaudah lah Mungkin sebagian orang akan Menganggap itu penistaan Barangkali ya Cuman yaudah lah Kita anggap itu sebagai Sebuah karya seni Buatku pribadi sih Menganggapnya seperti itu Nah untuk supporternya Kalian tahu itu ada Anaknya mereka Yaitu kan Kain dan Habel Atau Kobil dan Hobil Akhirnya kalau dalam Yahudi Mungkin dari kalian ada yang Agamanya Yahudi Sebutannya apa gitu Tapi intinya mereka inilah Satu keluarga Yang kemudian Meskipun si Anak-anaknya ini Kita tahu mereka ini Membunuh gitu ya Membunuh satu sama lain Tapi Sebenarnya Kalau di Rekorov Yang terok dibuat Seakan-akan mereka Sebuah keluarga harmonis Yang saling mendukung Saling mendoakan Sang ayah Yang lagi bertarung mati-matian Berdarah-darah Melawan si Zeus Terakhir Kita lanjut Ke Sasaki Kojiro Jadi Sasaki Kojiro ini Menurut catatan sejarah Yang mana Sumbernya ini Masih agak rancu Nanti akan aku jelaskan Rancunya dimana Tapi Beliau ini katanya Lahir di tahun 1585 Dan akhirnya meninggal Di 1612 Pada tanggal 13 April Yang mana itu Diceritakan Di animenya Waktu dia Bertarung Melawan Miyamoto Musashi Oke Kita bahas itu nanti Pertama aku mulai dari Eranya dulu Waktu itu aku pernah bikin Aku pernah bahas Soal era Sejarah Jepang Waktu di pembahasan Referensi Inspirasi Gintama Yang mana sekarang Jujur Aku takedown Per 1-2-3-nya Karena mau aku Buat ulang Jadi Sasaki Kojiro ini Adalah salah satu Samurai Terkenal Yang berada Di era Azuchi Momoyama Itu kalau kalian lihat Di gambar ini Yang warnanya gak Di bold Tapi yang paling bawah Itu ada Momoyama Beliau Mulai dari sekitar Era itu Sampai mulai Di era Edo Nah ini aku jelaskan dulu Sedikit trivia kecil ya Kalau kalian pernah main Atau nonton Senggoku Basara Itu terjadi Di era Senggoku Odano Bunaga Toyotomi Hideyoshi Date Masamune Itu di era Senggoku Kemudian Kalau Shishasaki ini tadi Di era Momoyama ini tadi Sampai ke awal Edo Dimana Edo Itu basis Periode untuk Gintama Jadi Gintama itu Periode-nya di Edo Ketika Jepang dipimpin sama Shogun Tokugawa Kemudian Rurouni Kenshin Samurai X Itu di era Meiji Dimana yang mimpin Kalau itu sudah Kaisar Meiji Pernah aku bahas juga Waktu bahas Gintama Dan Kimetsu no Yaiba Itu di era Taisho Tahun 1900an Makanya ada senapan gitu kan Ada pistol Itu di era Taisho Jadi itu sedikit trivia Dikit ya Kita lanjut kembali Ke Sasaki Kojiro ini tadi Sasaki Kojiro sendiri Memang dikenal sebagai Samurai yang cukup bertalenta Cukup kuat Beliau dijuluki Ganryu Yang mana Juga merupakan Nama Dojo Alias sekolah pedang Yang beliau dirikan Kita sampai sekarang Juga gak ngerti Sasaki Kojiro ini Sebenernya Umurnya itu berapa Ketika Masa primanya Ketika beliau Tarung lawan si Musashi Ada yang bilang Beliau itu masih umur 18 Tapi ada juga yang lain Bilang umur 48 Makanya Keliatannya si Kojiro itu kan Si Sasaki Kojiro Di Record of Fact Rock Muncul sebagai seorang Parubaya gitu kan Sebagai om-om Nah diceritakan juga Dulu ketika beliau Beliau diajar Oleh Toda Seigen Juga masternya Di Record of Fact Narok Yang masternya dia Yang buta itu Itu kan Toda Seigen Nah kalau di Record of Fact Narok itu kan Diteritakan dia Ngalahin Kayak Anak Dari Adiknya Si Toda Seigen Ini tadi Atau Keponakannya Toda Seigen Namanya Kagekacu Kalau gak salah kan ya Nah kalau di Ceritanya Sejarahnya ini sendiri Beliau itu mengalahkan Adiknya Dari si Toda ini tadi Dan setelah itu Beliau berkelana lah Selama beberapa tahun Seperti di animenya Kita mencari untuk Mendapatkan pelajaran Sebanyak mungkin lah Nah untuk senjatanya Pedangnya beliau itu Sama seperti di animenya Sebuah pedang Buatan Nagamitsu Bizen Pedang panjang Nodachi Bukan katana Nodachi Ada perbedaan sedikit Di ukuran setahuku ya Nodachi itu Untuk teknik bertarungnya Beliau menggunakan Teknik yang sama juga Di animenya Itu adalah teknik Mono Hoshizau Sedangkan Untuk jurus pamungkasnya Sama juga di animenya Itu adalah teknik Tsubame Gaeshi Aku gak menemukan Banyak cerita gitu ya Cuman yang pasti Beliau itu Kalau di animenya itu Kan diceritakan Bertempur melawan Miyamoto Musashi Terus diceritakan tuh Apa yang terjadi Menurut Kisah ini Itu gak sebenernya Apa yang terjadi dulu Gitu kan Yang mana itu Adalah Park of Fiction Bagian dari fiksinya Ragnarok Kalau di kejadian aslinya Dulu ini Diceritakan Jadi Suatu ketika Miyamoto Musashi ini Diminta untuk Berduel Dengan Si Sasaki Kojiro ini Tadi Nah masalahnya Si Musashi ini Dateng waktu duelnya itu Telat beberapa jam Dari yang seharusnya Dijadwalkan Jadi itu Strategi beliau nih Si Musashi Sengaja dateng telat Supaya Si Kojiro ini Kesel Emosi Ini ada beberapa versi Katanya Beliau Intinya gini Beliau itu Dicurangi Sama si Musashi Ada yang bilang Ketika si Musashi Dateng telat Sengaja dateng telat Ini supaya Matahari itu Terbenam Jadi si Musashi ini Di belakangnya Ada matahari Ini kan Mencolok mata Sekali itu kan Ke arahnya si Kojiro Kojiro ini karena Kesilawan Dia pandangannya Terbatas gitu ya Diseranglah Akhirnya Sama si Musashi Matilah dia disana Ada juga yang bilang Si Kojiro ini Tadi karena Dia saking marah Karena si Musashi Nyangaret Dia tercoba Tarung-tarung-tarung Nyerang Sampai akhirnya di suatu titik Ketemu titik Butanya Titik celahnya Disatuinlah si Kojiro ini Sama si Musashi Kemudian diserang Rusuk kirinya Dada kirinya Sampai akhirnya Paru-parunya Beliau itu Si Kojiro Rusak Dan akhirnya meninggal Beliau disana Banyak versi lah Banyak versi Apa yang terjadi dulu Digambarkan Kalau memang Miyamoto Musashi Menggunakan akalnya Untuk cari strategi Meskipun licik gitu ya Untuk mengakali Si rivalnya ini tadi Yaitu Si Sasaki Kojiro Dan disanalah Legenda beliau berakhir Sebagai informasi terakhir Kalau kalian kira Karena informasi yang terbatas Maka beliau ini Bukan orang hebat gitu ya Enggak juga Karena beliau ini Ada monumennya sendiri Dan itulah Referensi inspirasi Untuk tiga Combatants Tiga petarung Dari record of Regner Rock Di sisi manusia Yang bisa aku kasih ke kalian Ini singkat aja Brief aja gitu lah ya Setenggaknya Poin besarnya Kalian bisa ngerti Sosok-sosok ini Tokoh-tokoh ini Itu siapa sih sebenernya Jadi itu aja Untuk konten kali ini Dinantikan aja Untuk part keduanya Mungkin aku buat minggu depan ya Untuk dari sisi dewa ya Kita bahas dari sisi dewa Itu mungkin akan aku buat minggu depan Silahkan di like videonya Kalau kalian suka yang bahasin kali ini Jangan lupa berkomentar Di share temen-temen kalian Dan terakhir jangan lupa di follow Instagram di Sondespeak Dan subscribe Buat kalian yang mau menikmati Lebih banyak konten anime Dan manga Dari channel Sondespeak Karena anime dan manga Itu yang aku suka Dan yang kalian suka So, see you guys in the next video Itarashayimunasa